aku suka mano coklat mas yang berbulu pokoknya coklat berbulu tegak betul ini masih eh kewan-kewan pun ini memang ngomong apa-apa aku ngerti ya mas aku jalur di padahal murahnya lebih panjang loh eh tapi bundet gede loh mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan-rekan kitonesia saya sudah bersama Kak Tasya Widianto eh salah Kak Tasya Samara kita lagi ngelaras dipantui pantui pantui pijat ini lagi mau ngopi bareng tapi nggak bawa kopi ya minum air putih Kak Tasya mau tanya-tanya Queen of the Dead dikasih apa itu namanya dikasih julukan ya Queen of the Dead yang ngasih julukan siapa itu mas dia sih oh dia oh kita sama ya mas sama aduh mas tunggu ini Queen of the Dead mas terkenalin dulu namanya siapa aku Tasya mas panggil aja Tasya gitu sebut aja Tasya aku deh aslinya itu aku dari Semarang tapi aku disini udah lama juga tapi mas 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 mbak tasya ini sejak kapan suka bernyemplung agak basah aku itu dari kecil Mas bermula jadi aku tuh jadi sekarang udah besar itu pertama kali papa beliin burung itu cendet enggak cendet dulu pentet ya mas ya aku seneng karena apa mas coklat coklat berbulu kok ya coklat berbulu tegak ini masih menengah aku tidak apa-apa kembangku percaya temennya masih gemet ketemu sama temen-temen ketemu sama dia dulu sih mas dia yang di belakang memberikan support mas mas pacar Oh pacar ya sebutin aja suami hampir hampir oke siap mintip-mintip dari awal dari kecil masih suka suka burung coklat cedet coklat berbulu tegak besar ketemu mas Arden suka cedet juga enggak dia suka burung berarti suka burung tuh dari sebelum ketemu mas Arden aku bermula dari semua hewan mas jadi di rumah aku tuh punya hewan aku sih tipe-tipe orang yang selalu pakai rasa biasa jadi kalau aku enggak nemu feelnya sama apa yang meh taopani itu mas enggak nemu rasanya yang tegak iya iya kan rapenak mas lu hahaha itu aku tuh enggak biar mas koyok kurang gitu loh kalau meh mau peniki yuk kutu ketemu sekemistri ini aku kewan-kewan kuning rumah ngomong apa aku ngerti ya mas di rumah ada kewan-kewan ada hewan dinosaurus mas oh enggak ada burung aku juga punya jago ayam ayam jago terus ada ada apa namanya mas kuih sikil papatiku loh mas kire 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 aku dan aku mas misalkan 3i konil sedet dengan arpu ono mano katakan ono murai apa ya aku tidak mau orang maksudnya tidak mengesampingkan atau memandang sebelah mata tapi kenyataan dari hatiku ya mas ono murai apa ini murai jalan ono cendet brodol cinta pilih cendet ya mas ya kenapa ya karena aku suka memang memang suka hatiku ngomong itu suka tegaknya itu padahal murai lebih panjang loh eh tapi gendet gede loh mas oh bener kan murai lebih panjang tapi gendet bisa ngut berarti berarti yang gede wih ngalahnya yang panjang lah betul tapi gendet gede loh mas ngomong berarti itu tuh gede gitu hahaha tarwi gak enggak deh enggak ada harusnya tetep mas armi rawan mas arden yang beri kamera jegulani gitu mas ceritanya terus mulai lombai-lombai tuh kenal mas arden ini apa itu aku baru berangkat dari kemarin sore lah istilahnya gitu teruskan satu kenapa aku karena juga ada masternya nih aku bilang maksudnya Master tuh dia spesialis yang berbagai masurnya mas Arden Master berarti dia nganu mastering kalau yang paham yang lebih paham gitu lah karena aku juga belajar aku kan memang suka burung tapi kan aku udah ngisau nyetinggi Mas Auge Sina Ugi burungnya dirumah juga banyak sekarang ya itu itu tadi ada delapan adalah bank cuman yang kumpul Iyayan mereka kan sendiri juga Iya kan ini juga maksudnya kereping vari пользugasi gereping gdpg bendeng gantangan tegang tegang dari cendet paling suka tembakan apa aku aku kalau dari cendet semuanya aku suka mas semuanya ditembak tembak kunti manut ini jalan ini baru saya pegang mas berat semua tapi karena tak pegang aku belum terlalu paham burung terus dengan aku jadi bersalah emang-emang tuh mas sambil belajar tapi kalau udah ketemu settingannya uforia tadi bilang pemula dari kapan nih dari kapan mulai di lombanya aku pertama kali turun ke lomba itu waktu pada itu aku itu aku itu juga ada sedikit cerita Mas tuh aku bawa satu burung wadpa pada saat itu aku baru punya satu burung namanya wisambili mas terus dia itu habis burung dia ke bulunya masih baru tak pekso main tapi aku kan gini mas piye tak tarik nih si mas begini mas piye iso rak main tak poto nek ursak sesi rung sesi dia kan Mas main satu sesi dua sesi main sesi ke satu itu main sesi kedua itu kita dapat nomor berapa itu waktu itu nomor sebelas nomor sebelas goro-goro ini diwale ya pokoknya nomor besar mas nomor besar banget hahaha gede woi sebariku ini aku jengkel tau mas aku jengkel memang koyok wis ya Allah piye sih karena maksudku gini aku tahu mak burung ini bagus menurutku loh mas maksudnya dia stabil dia burung jalan aku kayak gini kerja aku baru kuih melebuk rak melebuk sih mas aku baru kuih ngetot ke aku masuk ke gantangan ngetot ke tak terkeh sampai dnm digantang ke akhirnya aku kan itu beli tiket lagi mas berarti yang sesi ketiga sesi ketiga aku kan itu ada empat sesi ya teman-teman ya yang satu BUB tuh nah sesi ketiga itu aku masuk aku kira seronto ya mas ya tapi kan metu sih masih gantangnya kan metu aku neng pinggiran kan rakseronto aku ngomong mas em sini mas adipati kuntul kalo liat itu aku rakseronto mas tak bunyi sing apa jeninya mana dipantau kabe dimakit apa dimakit teliti gak bisa sampe orang yang luput karena aku ngomong gitu ya baru kuih gak tahu kenapa mereka sing di dalam itu pada nyulai betul mbak betul mbak kayak gitu mungkin kan aku kan kaget tuh mas dulu ngomong gitu aku yang ngomong gitu kan baru kuih baru kuih baru kuih memang mana dipantau mas mana dipantau kuih kerja dia memberikan yang terbaik menurutku baru kuih dari situ dia juara siji mas nomor satu iya kan berarti kaya ngomong ya mas apa yuk naik sekongisor langsung nunggah ngomong kuih terus langsung nomor siji kejeni apa mas? nunggah hitam nunggwi pokoknya langsung ke up dia sampai nomor satu karena aku tahu berarti mana aku ketmora dipantau seperti itu kan mas berarti setelah aku ngomong gitu aku telah ngini ya Allah aku yang ngomong ini kegelah lah mana aku gak kerja aku sing sing aku ningburi baru aku ningburi mas ningburi tak ningburi tak juli ternyata setelah suri semua kena pantauan mana aja kerja setelah eksekusi nunggah suci itu yang ganteng siapa? yang ganteng waktu itu mas berhenti itu kan aku berangkat semua aku sama timku kan berangkat semua aku kan ramungin gantengnya mas gantengnya aku nganggung-ngangu kan ini set ngomong gak mungkin kok langsung cepat ya bebe lah iya onceleng tolong celeng nah cedet mas nasa bayi nungg nungg barwi kan mas kuwi barwi nomor siji kan mas aku udah mau pulang karena aku keti aku kesel mas keadaan ini sore bes mahrib bes peteng kayak anu ini anginnya gede aku mau balik barwi ada salah satu temen rekan juga rekan lama gitu senior bilang eh ngomongnya gunung ini mas eh man-eman lu piala ini api merupakan yang sesi keempat sesi keempat yang B.O.B terus kan ternyata kan aku mau pulang juga gak boleh karena itu kan wajib ya yang B.O.B karena oh iya betul tapi masuklah juga ke situ akhirnya pas di B.O.B itu dapet juara 2 nomor 1 rawarontek mas bener yang kedua aku yang ketiga itu siapa ya yang ketiga ada kayak gitu nah dari situ dari situ aku baru berangkat mas dari awal dia sudah nalurinya lomba ini besono jadi ngeyel ngeyel besono lelah aku kudu banget mas mongin aku kayak urak trimpunan apa apa sing tak miliki sing akun juga ini kayak di zolimi mas aku gak butuh mana konser senteng mana ku kerja masalah konser nganceng mas aponen coklat berbulu terus like ngajarin bujuku ngeraus